Intro Aduh, ini kita bikin vlog dadakan banget Thank you banget pertama for my cameraman Bisa langsung dateng Jadi, gini guys Banyak sekali temen-temen diantara kalian yang DM Menawarkan anjing dan kucing Terutama Dan bukannya gue gak mau terima Banyak diantara kalian juga Bahkan anjing-anjing yang lucu Anjing-anjing yang bagus Dan sebenernya, kalau ngikutin perasaan Gue tuh pengen banget yang namanya ambil Tapi, gue tau kapasitas gue Gue tau kemampuan gue Gue gak mungkin mau nerima Yang mana nanti akhirnya malah menjadi masalah Untuk anjing-anjing gue Atau bahkan gue gak akan bisa maksimal Untuk nerawatnya Karena jujur Punya delapan anjing Dua kucing Dan lain-lain Bukan sesuatu hal yang mudah Itu sesuatu hal yang membutuhkan tanggung jawab Gitu ya Dan itu adalah Hal yang paling gue tamain dulu Terlepas dari itu Pengen banget gitu Wah ada yang kemarin mau ngasih anjing Apa, apa, apa Kucing apa gitu Pengen banget nerima semua Tapi gak mungkin Dan gue gak mau yang nanti akhirnya malah mereka gak kerawat Malah kembali gue ngebebani orang untuk Misalnya nih Na'udzubillah min zalik Minta bantuan Dana Aduh, jangan sampai deh Gitu Jadi gue harus bener-bener berpikir secara matang Jadi maaf banget buat temen-temen yang Kadang gue gak reply Gak bales Atau bahkan Gue tolak Nah Selain anjing dan kucing Banyak hewan-hewan lain juga Dari burung Kadal-kadalan Buaya Kus-kus Dan lain-lain Tapi hari ini Ada sebuah pesen Lewat DM yang masuk Dia mau ngasih apa Terenggiling Awalnya gue pikir Dia mau jual Ternyata dia mau kasih Dia hanya udah gak bisa ngerawat Gue juga gak tau dapat dari mana Dan dia mau kasih ke orang yang sayang Gue pribadi Gak akan mampu mengurus Dan hewan itu Termasuk hewan yang Kalian perlu tau Hewan terenggiling itu adalah Hewan yang nomor satu Paling banyak Diperdagangkan di black market Atau di pasar gelap Karena apa? Karena katanya di Cina Sisik mereka itu Atau Ya sisik mereka itu Bisa digunakan sebagai obat Padahal secara saintifik Gak ada Bukti bahwa itu bisa Dan kalaupun bisa Kasian banget hewan ini Diburuk secara Masal Dan hewan ini tuh Gak punya self defense Mereka gak punya pertahanan Lari Kabur Pada saat mereka takut Mereka akan ngelingker Jadi bulat Dan kita di Indonesia itu Punya yang namanya Asian pangolin Bahasa Inggris itu pangolin Ada African Ada giant Ada segala macem gitu Nah Asian pangolin ini Sudah sangat amat Drop dan drastis Sedangkan Hewan yang sangat luar biasa Dia adalah satu-satunya Aduh gue memang rinding ngomong ini Dia adalah satu-satunya Mamalia yang bersisik Gitu kan Dan apa ya Aduh gue pas denger Gue langsung Hati gue tuh deg-degan Ini orangnya belum bales Lokasi dia sih di Jakarta Gue lagi mau nanya temen gue dulu Fardan Dia cukup tau-menau Soal hal ini Karena kemarin kita baru ngomong Di Fauna Land Dan dia disana adalah Tempat konservasi Jadi gue akan Langsung telepon dia Duh Nenek udah tidur lagi Jam 10 Assalamualaikum Waalaikumsalam brother Gaguh gak? Bro Bro Halo Kedengeran gak bro? Kedengeran Kedengeran Enggak ganggu kan? Enggak Enggak Cuman nih Biasa kalau malem-malem Ada yang penting nih Whatsapp Iya iya bro Ini by the way Ini gue sekalian buat vlog Gak apa-apa ya Vlog Oh gak apa-apa men Gak apa-apa men Jadi gini bro Tadi sore itu Ada DM masuk Dia mau ngasih Sebenernya gue gak tau Awal dia mau ngasih atau gak Gue pikir dia mau jual Trenggiling Nah pas gue denger Trenggiling Gila Gue Ibaratnya gue tau lah Trenggiling ini Salah satu hewan yang Langka Yang udah mau punah Yang diperdagangkan Sangat Banyak di Black market Gitu kan Jadi pas gue denger Gue yang kayak Wah ini orang Bener gak sih? Dia ngerti Trenggiling gak nih? Terus gue pokoknya Intinya gue bilang sama dia Ini mau dijual Apa mau dikasih? Dia bilang Dia mau kasih Intinya sih Yang penting Ada yang ngerawat Nah gue gak mungkin dong Gue tau bahwa hewan ini pun terlarang Gak boleh dipelihara Ya kan? Nah makanya nih Gue nanya ke lo Kan lo di Fauna Land itu konservasi Nah kira-kira ada jalan keluar gak nih Buat si Trenggiling Dia lokasi di Jakarta Oke Memang bener banget Teringgiling itu adalah Salah satu binatang yang Dilindungi menurut peraturan Undang-undang Republik Indonesia Karena memang Banyak banget diperdagangkan Bahkan kulitnya itu Banyak di ekspor secara ilegal Ke Cina Dianggap obat Di Cina dan negara-negara lain Nah gitu ya Nah kemungkinan Kalau lo ditawarin Itu biasanya ya Most likely Manis Javanica Alias Trenggiling Sunda Atau Trenggiling Jawa Biasanya dia Sama Itu sama Satu Satu species Cuman namanya memang banyak Nah Mengenai masalah Gimana Nge-handlenya Gue appreciate banget nih Lo bisa mau Untuk nge-rescue ini Satwa Karena Ini Satwa di alamnya Udah makin habis bro Karena diambil-ambil Sama pocar Untuk You know For silly reason Karena dianggap Sisiknya itu Yang cuman terbuat Sama dengan bahannya Dengan kuku kita Yang setengah Dan nilai Sama kayak Culanya badak Akhirnya ya Karena kepercayaan Beberapa orang Diburu Sebanyak-banyaknya Jadi Saran gue nih Bim Izin ya Gue kasih saran Menurut gue Lo rescue aja Habis itu Gue akan coba Hubungi PKS DADK Jakarta Karena memang SOP-nya Biasanya gue harus Ngesounding Kalau ada Satu yang pengen Dia kan masuk ke Satwa Apending 1 Menurut Lembaga Saitis Dunia Jadi Gue harus Informasikan ke mereka Dan lo boleh Silahkan Bikin surat Penyerahan Titipan ke Fondalen Ancol Nanti Gue akan kirim Formatnya Kurang lebih Seperti apa Gitu aja Oke Oke bro Nah Ini orang lokasi Di Jakarta Gue akan coba Kalau misalnya Memang oke Seperti itu Gue akan coba Tanya dia Dia mau gak Kirim besok Gitu Kalau seandainya Besok dia kirim Bisa gue langsung Bawa ke sana gak Bisa Bisa men Bisa Bisa Gitu ya Oke Oke Sip Bismillah Gue bakal kabarin Secepatnya Malam ini Gue langsung reply ke dia Gue akan bilang sama dia Karena mungkin kan Harapan dia Gue pelihara gitu kan Karena dia mikir Gue sayang Tapi Gue mau ngasih tau Dia bahwa Itu bukan kapasitas gue Untuk melihara hewan Seperti itu gitu Jadi Gue akan bilang Bahwa gue akan serahin Dan gue yakin Ya mudah-mudahan Di orang yang tepat Mereka punya jalan keluar Yang terbaik Buat terenggiling ini Apakah nanti Bisa di faunalen Apakah nanti Mereka ngeliat Mungkin ya Biasanya kalau hewan Yang diserahkan gitu Wah ini hewan Mungkin dari hutan Misalnya Bisa dikembalikan ke hutan Atau gimana Kita gak tau Yang penting Gue akan kasih tau dia Kalau dia oke Gue suruh kirim besok Gitu Alright bro Mantap Mantap Just update nih ya Gue akan Kawal terus ini Oke Siapa tuh Bismillah bro Gue bener Gue excited banget Asli gue excited Dalam artian Pengen nyelamatin nih hewan Kasian banget gitu Terenggiling bro Gitu Gila ini hewan Luar biasa banget Parah It is It is Mudah-mudahan juga Kondisinya Baik ya Iya Kalau misalkan Nanti ada luka-luka pun Kita bisa sama-sama Minta Bisa fat Gue bantu Obatin dan segala macem Cuman Yang penting bisa Safely Sampai ke lo dulu aja bro Iya Iya Siap-siap Oke 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 bro Fardan Thank you so much ya I will let you know Asap Oke Sama-sama my pleasure Bye brother Assalamualaikum Bye bro Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Guys Bismillah aja Jujur karena Kadang Gue gak Gue gak tau Bener ini Teringgiling bukan Kadang tiba-tiba Orang iseng doang Berut kepikiran sih Sama gue Jangan-jangan Kayak gue terlalu excited Terus ternyata Orang-orang iseng doang Atau mungkin Orang yang gak tau Terenggiling itu apa Karena Banyak orang yang suka Salah antara Armadillo Sama Terenggiling Mungkin bisa ditaruh gambar nih Armadillo sama Terenggiling Guys Jadi tadi terakhir tuh Gue kirim message Bro Kalau gitu Bisa kirim besok pagi Enggak Biar secepatnya saya serahkan Dia baru aja bales Katanya Waduh mas maaf Besok saya kerja Palingan malam ini Mas Wah ini lebih bagus lagi Bismillah Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Cuman Ini orang sih Kayaknya dia niat nih Dengan dia ngomong Mau Ngantar malam ini Dia niat Bisa aja dia bilang Besok pulang kerja Kayaknya dia udah secepatnya juga Cuman Kekhawatiran gue sekarang Jangan Asal jangan Lagi dalam kondisi sakit Dia kayak aduh Mikir secepatnya Kadang banyak orang yang mau ngasih hewan itu Dalam Kondisi sakit Dia aktif Tapi gak bales-bales Lagi typing nih Kiara sayang Kiara sayang Seneng kemarin jalan-jalan Sama apa-apa sayang Seneng Bisa mas Kalau boleh tau alamatnya dimana Fix Han Tadi orangnya Berdua Tapi lu tau gak apa yang kocak Dia nyerahin Dia gak buka helm Langsung jalan Kayak bener-bener dateng Mas Nitip ya mas ya Semoga bisa dirawat ya mas Makasih banyak ya mas Cabut bro Stay 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 Ini kucing kita lockdown dulu kali ya Bismillahirrahmanirrahim Oh my god Oh my god Oh my god Ya ampun Kenapa dia begini posisinya Hah Han Disini masih napas Ini dia sakit Tepat tiduran Hah Bau Kau bau ya Cium gak sih Kayak ada bau bangke Gitu Gitu Ini baunya begini apa Kenapa nih Tapi ya ampun Masya Allah Kasian banget Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Hei sayang Hei sayang Hei sayang Hei 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 Ssst Aduh Han Kasian banget Han 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 Coba gue telepon Faradhan deh Hah Darah ya Hah Aduh Coba Telepon si Faradhan Han Han Aslinya dingin kali ya Matiin aja ya Takutnya dingin Han Hei 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 Bro Mereka emang bau bro Hei 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 Han Han Kenapa tiba-tiba tiba di jatohan Halo bro Halo Iya Jadi di bagian anusnya dekat mereka kayak ada pelenjang yang mirip Apa namanya Ski Singgung Jadi kalo mereka rada Itu kayak defense mekanismnya Mungkin karena baru kita dia rada stress dia ngeluarin gitu Oh iya ini lagi ngeluarin Aduh kasian banget bro Tapi dia kayak agak Hah Kayak apa? Kayak agak lemes gitu ya Udah makan hari ini kata orang ya Kerotongnya Katanya sih dia abis makan banyak Tapi dibawain juga makanan Coba let me, let me, let me see Enggak dia lagi keluar terus nih yang lu bilang ini kayaknya kelenjar ini nih Yang bau ini I think he just trust I think he just trust Seharusnya dia Hei Kalo dia takut dia harusnya emang bulet sih Aduh kasian banget men Hei Mudah-mudahan gak kenapa-napa ya Kok dia gak ada reaksi ya nak? Tadi tuh bahkan pas Tadi tuh di box segini bro Pas banget Ngelingker gitu Terus udah kayak gitu Gua pikir honestly gua pikir dia die gitu loh Udah terus akhirnya gua keluarin Dia sempet mau jalan Terus dia ngejatoh terus kayak keluar cairan terus gitu loh Mungkin yang lu bilang itu kayak cairan buat Gak, biar gak stress gitu Dan bau ya, bau ya cairan ya Iya Dia bawain makanan nih siapa coba tawarin makanan nih ya depannya ya kali ya Coba, coba pancing aja pake kerotonya Oke wait wait wait, aduh ya ampun ya ampun ya ampun Men aduh Gede ya Ini yang buat ear conditioning kemarin kalo ini mas sekolah Oh gak gak ni dia bangun nih Dia bangun Oke iya 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 dia kencing terus biarin ya aduh 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 astagfirullahaladzim gua bawain makanan dulu deh iya 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 ya tadi tuh tempatnya tuh kecil banget gue pikir tuh bakal kecil pas gue liat gila bener-bener seukuran tempatnya gitu loh dia berdua naik motor gak copot helm bro langsung kasih cuman bilang mas makasih ya mas titip ya mas semoga dirawat tadi salah satu yang gue pikir gue khawatirin juga itu bro gue udah mikir aduh jangan bilang jangan sampe ini udah kondisi sakit itu yang gue takutin gitu loh fix banget hey hey makan yuk hey look there's food there's food sign hey there's food harusnya sih gak selemes ini harusnya hey look sign harusnya paling tidak dia bisa berdiri di empat kakinya ini kok kayak kaki belakangnya lemes ya mereka sampai di gelas ini pengelin ya gimana berhasilnya dia sih ngedip han coba han kosap di matanya han kamu dari kiri aku aja gak apa-apa han oh my gosh man please 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 hei hei it's okay sayang it's okay you you wanna eat enggak bro ada ulet ada ulet yang coklat gitu sama keroto tapi dia kayak diam aja or maybe just give it time dulu give it time dulu kali ya matanya ngedip tapi masih kayak ngedip sayup gitu loh kecil gitu bro gue ada groovy tapi bisa minta apa sama mereka bro aduh gue takut deh bro di infus aman emang bro ini baunya sih dari sini nih han liat kan ini bau ikan kok bau apa sih kok kayak bau busuk gitu loh bro bau ikan kayak bau ikan enggak maksud gue tadi yang cairan keluar itu fix bau kencing tapi kalau dia kayak bau busuk bro coba ya entah gue putrin bagian bawahnya tapi mulus nah ini ini tangan nih tuh tangan udah luka begitu bro oke oke jalan ya oh tapi oh oke oke let him let him let him walk let him walk oke oke biarin biarin gue pengen kakinya oh bisa tuh dia masih bisa oke oke good good aduh iya kok lemes banget ya wow ini lemak banget aduh kasian banget astagfirullah aduh he's not healthy at all he's not healthy at all aduh sedih banget bro astagfirullah bro gue sedih banget bro holy shit man gue sedih banget bro 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 what can i do bro ini apa yang bisa gue lakuin bro has to be has to be fat si bro kalau udah kayak gini bro karena dia udah kayak gak ada tenaga gitu ini kayaknya baru sakit hari ini nih gue yakin nih aduh dia mau minum aduh aduh please banget dong please banget please 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 aduh lu bisa ngeyepetin dia gak paling gak pake air bro tapi harus ada yang megangin juga sih bisa reaksi gak dia medrink han ini darah han nih ini darah oh dari kaki kali ini lain lagi nih kaki belakang nih oh iya 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 apapun yang sebenarnya apapun keputusan kita ambil bahwa sekarang atau besok kita gak tau kondisinya tetap resiko terbesarnya adalah die tapi ya kita siap-siap prepare for the worst aja bro tapi ini dia udah mulai nyaman nih nyari-nyari dia pasti nyari yang tempat-tempat gelap ini let him be kalau boleh bro let him be di tempat yang dimana dia nyaman oke yang penting jangan terlalu banyak orang dulu kasih dia stress yang penting luka luarnya lu harus obatin men kasih apa nih gue sih kemarin pake obat bergerah bro betadine bisa gak betadine pake betadine aja luka-luka luarnya total pelan-pelan aja bro oke luka-luka luarnya oke siap bro bismillah ya bro he makes it through the night ya aduh so sad oke bro terus dan please let me know besok jam berapa gue bisa kirim ya ya sure oke ya penting dia stabil dulu aja bro siap siap oke ya thank you man thank you bro bye bro bye bro oh man no way asli gua kesel banget gua antara kesel marah sedih dan dari yang tadi jujur gua excited sampai sekarang gua kecewa banget men asli gua kecewa banget gua kecewa banget yang gua pikirin tau gak apa gua langsung teringat Sparta sumpah gua teringat Sparta kayak gua trauma aja sama yang namanya hewan sakit gitu loh gua trauma dan bodohnya gua sama sekali gak berpikir gua pikir yaudah gitu you know bakal dateng hewan sehat cuman pas tadi tiba-tiba di box dan gak bergerak gua gak tau yang namanya hewan menurut gua selalu bergerak ya pas gua buka aduh gila pas dia bangun terus kayak gitu awalnya gua masih berpikir yaudah deh mungkin dia stress gitu ini kita lagi mau kasih air dia tadi jalan back ke sini terus dia langsung lemes jatuh disini mustahful azim ya Allah ya Allah ya Allah selamatkan dia ya Allah engkau yang maha pengasih engkau yang maha penyayang ntar dulu guys terus ini beban ini gua gak bisa apa gua gak bisa tahan sendiri terlalu berat buat gua jujur yang namanya kehilangan hewan yang gua sayang itu rasanya sangat sedih banget terus ngeliat hewan ini gak berdaya gua gak tau dia apakah dia dipelihara apa dia diambil dari hutan tapi ngeliat dia terdiri jalan aduh astagfirullahaladzim ingat banget pas partah disini juga jalannya kayak gitu jalan gua berat jatuh terus berusaha jalan lagi gua masalahin semua Allah aja bismillah audha billahi minasya selamat menikmati terima kasih 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 Oh ini kayak sobek kan Ini harusnya narik gini nih ke dalam Ini kayak Ini kayak ketarik sobek Selamat menikmati Tek angkat Tekan masuk Pas lidahnya keluar Dia otomatis akan ketelen Sekarang jam 2.05 Baru aja selesai ngasih makan anak-anak Kasian pada kelaporan Terus Ini ada tempat nih buat kita taro Disini Habis tadi gak nyari-nyari box Gak nemu Dan kayaknya menurut gue dia gak boleh terbaik gerak dulu sih Dia harus istirahat Han Sayangin Han Han kenya it's going Kenya it's going Sayang 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 Kenapa kamu Masih nafas gak sih Han Cuma hasi wan Nah kita berangkat lagi ya Berangkat lagi gimana sih Han Berangkat berangkat Selagi masih kayak gini bisa diobatin Siapa tahu Bisa diisi apa aja Halo mas Dr. Yuliani Putri Dewinya Ada di tempat? Ada Boleh bicara gak mas? Tidak ada pasti ya Pak Jadi gimana Pak? Oh Rame gak mas disana mas? Rame Berarti harus ngantri ya? Kok mau mau bawa apa ini? Ini tadi saya dapet saran buat kesitu Ada hewan eksotik Hewannya apa ini Pak? Hewannya Trenggiling Trenggiling kita tidak menangkan nih Pak Oh gitu ya? Ha ha Baru rescue, oke 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 Oh terima kasih infonya Mas ya Iya selamat menang Makasih Bro You know what bro? Gua lagi Gua lagi on the way Gua telepon Raguna Dr. Yuliani kan Emang udah buat eksotik pet gitu kan Udah terus operatering Telepon Gua minta namun Pengen ngomong sama dokternya Katanya lagi praktek Terus gua bilang Iya saya lagi bawa hewan Rescue Trenggiling Maaf Pak kita gak Kita gak bisa menangani hewan Trenggiling Gitu bro Serius Aduh, kalau di fauna ada fat gak sih bro? Nah kita juga fat lagi cuti bro Lagi habis nikah van kita kemarin tuh Oh my God Kemarin aja tuh gue tanganin sendiri Berarti aku gak mau dokter cuci sesung ntar Berarti bro Cara pilihannya tapi telfon dulu kayaknya Kalo gua bilang langsung dateng aja Lu apakah bro? Kan di Romalia Gua tumpuk Gua coba Gua, lu kan arah dokternya aja Gua coba telfonin deh Dokter siapa yang bisa bantu disana ya Gua telfon sekarang Oke oke oke, terima kasih ya bro Ya, terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Senih banget kan, ada tisu gak sih kan Matanya berair benet men Apa nih kayak kesakitan banget sih Uff, snuffon aja gimana nih han Hah? Nih Eh sayang Eh Huh? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung gue kasih lampu yang buat papi gue itu lampu ngangetin terus, nah sambil tuh gue buka-buka sisiknya tuh, mesti gue angkat-angkat dikit, ada caplak cabut, cabut, cabut gitu pas bagian bawah ada sisiknya yang pas diangkat tuh kayak gak ada tahanan ternyata dari situ ada muka dalam jadi kayak mukanya di situ ya sisiknya tuh kayak gini ya kulit terus kayak gini sobek gitu itu diapain ya sama orang ya gue gak ngerti, gue gak ngerti nah itu gue semprotin NACL terus gue semprotin sampe busanya udah habis gue kasih betadine udah tuh terakhir pas gue cek udah agak hangetan ah coba lagi kasih air lagi minum jadi pas pertama pas dateng tuh gue kasih tuh gue kan gak bisa taruh dari sini kan cuman kuadong yang lewat sini dia gak gerak sama sekali gak ada respon kayak masukin air gitu nah akhirnya pas udah hangat udah dibersihin semua gue gitu dia jilat wah buat gue itu sign yang bagus kan gue kasih airnya tuh gue kasih air gula dikit biar dia ada energi gitu ya dia udah mulai minum udah berkali-kali mungkin 3 kali suntikan lah oke gue pikir ini good nih udah gue kasih penghangat gue agak jauhin dikit gue tinggal dengan harapan pagi ini mungkin bisa dikasih makan or something pagi bangun udah bro itu udah up semua pipis ngalir terus napasnya kayak tengap terus dia kadang deg-deg gitu kayak aduh gue udah langsung keinget anjing gue tuh science-nya kayak gitu up pipis gitu tapi dia masih napas terus yaudah akhirnya tadi ke dokter gue sih itu langsung mulus gue asli pas lu kemarin ngirim videonya gue juga udah aduh Niko udah kayak udah kondisi parah sih pas nyampe ke lu emang udah kondisi parah sih jadi sempoyongan ya sempoyongan ya jadi memang kita gak tau ya yang sebelumnya dikitnya kayak apa tapi gue ngeliat kayak lukanya banyak terus kayaknya ada luka bagian dalem-dalem juga ya berarti itu sih kayak luka utama kalau kaki mungkin feeling gue nih siapapun yang punya itu kandangnya kecil kecil jadi dia gak ini soalnya semua kakinya luka jadi sini kanan-kiri tuh semua ada luka nah tapi yang di sisiknya itu sampai bau busuk gak mungkin itu baru-baru kan itu kenapa ya itu lukanya tuh aduh bisa ada di dalam sisiknya padahal sisiknya tuh keras buat dia protect herself kan kalau gue liat kayak ada yang mau narik gitu loh bro maksudnya jadi kan gue baru tau nih ini kulit sisiknya tuh nempelnya begini nih kulitnya berarti dia mau dikulitin dong gak tau cuma satu doang nih krek gini nih nah yang satu sisik ini nih setengah tuh udah gak nempel sama kulitnya tapi udah bau busuk nah yang gue berpikir gak mungkin dong dalam satu malam bisa tiba-tiba bau busuk gitu itu udah lama itu keliatan ini kayak orang yang kayak dia udah tau hewannya udah mulai sakit udah mulai sakit dia mau udah lah gue lepas tangan aja mau lepas tangan lah dia mau lepas tangan gitu dengan ngubungin lo mau kasarnya mau buang bodi dia iya mungkin harapan dia ada biaya atau apa gitu karena banyak bro yang sudah DM gue dia gak bisa makan saya gak punya biaya buat kayak gini ya namanya di Youtube pasti kan siap aja kan akan ngubungin gitu ngasih hewan macem-macemnya pas terenggiling ini gila gue tersentuh banget gue berpikir emang ini hewan udah langka banget makanya gue yaudah lah gue nanya lo gitu iya iya tapi ini edukasinya penting nih buat mungkin siapang tadi udah dipatah maksudnya gini guys memang ada hewan-hewan yang satu terancam punah kedua kita tuh gak memiliki kapasitas buat melihara maksudnya gue kemarin langsung research nih bahkan ini baru ada dokter nih satu dia lumayan ada kemajuan dia tuh ke hutan untuk mencari panggolin sehat dia tarik darah dari 25 panggolin buat mereka tahu kesehatan itu kayak gimana kalau kita ke fat kita anjing itu ada rata-rata kan misalnya apa sel darah putihnya harus berapa sel darah merah ini baru dia nih yang ada nih di standarisasi buat banyak fat-fat luar sana tapi itu tuh baru itu dulu tuh kayak belum suatu hal yang diketahui dan bahkan banyak panggolin ini yang dari hasil buruan yang ketangkep susah banget untuk survive even pendatang sehat pun susah untuk survive gitu loh karena yang dari hutan mereka punya karakteristik sendiri di saat stress mereka mau makan mereka adalah hewan yang sangat shy gitu jadi gue sih mau bilang aduh please lah gitu jangan pelihara hewan seperti ini dan buat temen-temen yang mungkin nonton kasihan gitu loh akhir-akhirnya ujung-ujungnya mati gitu loh kalau temen-temen punya serahin aja bisa kemana sih bro? serahin ya bro? serahin ya tuh bisa ke BKSDA di tempat kalian tinggal karena di BKSDA itu di tiap provinsi ada berubim jadi paling cepet di BKSDA kalau kalian bingung juga ke lembaga konservasi terdekat jadi ke zoo kalau di dekat rumah kan ada zoo serahin aja karena di zoo kita juga udah punya SOP-nya ya jadi paling gampang sih antara dua itu itu bisa gak search di Google langsung ya? ya, jadi kebun binatang terdekat rumah gue mana nih? yaudah serahkan aja gitu padahal tuh kemarin tuh pas nelfon Fadan ternyata baru ada juga yang menyerahkan ya dan gue tuh langsung berpikir gila kok bisa mepet hari mepet banget ya mepet hari cuma beda satu hari bahkan mungkin lo berpikir jangannya nih orang yang sama kali ya iya bener-bener maksudnya nih hewan udah langka banget dan pikiran gue tuh aduh mudah-mudahan udah jauh gue mikirin wah kalau ini lawan jenis disini bisa dirawat bisa punya pasangan punya anak gitu karena gue tau di Bali ada yang sempet ngelahirin juga kan iya iya bener-bener gila sih tapi ya karena menurut gue memang orang itu pasti ya bro sorry to see nangkepin ini memang untuk dibunuh atau dimatikan karena ngerawat pengelin itu tidak murah tidak murah harga kroto dia kan makanannya semut rayap ya temen-temen sobat satu aja jadi kroto itu sendiri per 100 gram itu harganya sekarang temen-temen bisa cek sendiri per 100 gramnya 35-40 ribu dan sehari dia bisa makan 200-300 gram tergantung berat badan nah berapa sehari lo mengeluarin sama kayak ngerawat wildcash bro jadi kayak makannya itu udah sehitungnya kayak daging sehari 1 kilo atau 2 kilo jadi memang pengelin gak? gak gampang di captivity dan mereka adalah pemakan yang sangat luar biasa picky banget dia dan mereka itu keystone animal jadi mereka punya dampak yang sangat luar biasa sama ekosistem dimana di hutan itu gue gak tau ini tempat tokoh atau enggak ya cuman gue baca satu penggulan itu bisa jaga 40 hektare saking dia makan rayap itu begitu agresif begitu agresif betul jadi aduh gue sedih banget sih asli men sedih maksudnya bukan hewan gue sendiri tapi pas gue liat itu kayak gue tau nih hewan itu indah beautiful spesial banget itu gak sih bro mereka pengontrol hama ya terutama pengontrol rayap dan semut jadi ya itulah fungsi mereka di ekosistem tapi ya RT Rotary gue apresiasi lo juga akhirnya bisa rescue apapun walaupun hasilnya sekarang seperti ini mencoba lah bro daripada mungkin kemarin dia matinya lebih sengsara dalam keadaan lebih sengsara lagi terus ini gue kubur ya bro ya kubur aja kubur bro siap yaudah guys semoga jadi edukasi buat kita semua thank you selamat menikmati 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 kalau kalian punya hewan yang kalian gak bisa rawat terlepas dari kucing sama anjing karena mungkin kalau kucing sama anjing bisa di taruh di shelter bisa hubungi di shelter tapi kalau kalian punya hewan-hewan eksotik tapi memang kalau kalian gak bisa rawat, kalian mulai hubungin gue guys gue akan coba bantu nanti gue coba serahin ke Lembaga Konservasi atau ke BKSDA atau bisa ke bun binatang setidaknya walaupun mungkin gak bisa ditaruh di alamnya lagi karena sudah dipelihara dan hewan yang dipelihara itu udah gak bisa memiliki kemampuan untuk bertahan di alam setidaknya di tempat yang memang mampu mengurus gitu karena ya kayak gini orang mungkin awalnya gak tau ya mungkin awalnya beli, awalnya dikasih gimana tapi dia gak punya kemampuan untuk melihara gak punya tempat yang layak gitu untuk melihara gitu salah satu persyaratan hewan-hewan yang termasuk hewan terlarang juga adalah kita punya sepasang dengan harapan kita bisa beri mereka dan yang kedua salah satunya adalah kita sanggup merawat dan punya tempat yang layak gitu kalau tempat dia layak gak mungkin sampai lecet-lecet luka gitu gak mungkin gak mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati